Rusia melayangkan ancaman untuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden, adapun ancaman itu terkait Rusia yang akan menghabisi Biden sebelum pemilu di Washington. Dikutip dari Liano Vosti, Rusia tidak secara langsung akan membunuh Joe Biden, melainkan menumbangkan kekuasaannya di Amerika Serikat. Pasalnya, Rusia menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang merugikan Washington. Adapun kebijakan itu seperti harga minyak melonjak hingga 100 USD per barel, selain itu Rusia juga telah melarang ekspor bahan bakar. Dengan begitu, harga bensin di Amerika Serikat akan meningkat secara tajam. Sementara gedung putih terus berputar otak terkait apa yang harus dilakukan pemerintahannya. Kemudian gedung putih mengklaim setengah jadangan dari devisanya telah dijual di pasar dunia dalam upaya menurunkan harga domestik. Kondisi itu mengakibatkan jadangan Amerika Serikat habis hingga merusak peringkat Biden sebelum pemilu.